Tapi bagaimana sikap dia mengambil posisi ketika mencalonkan Anies Baswedan? Mencengangkan, berseberangan, dihujat, hal macam. Tapi apakah dia beranjak seinci pun? Enggak, Zylvia. Siapa yang tidak nyaman bersandar dibahu seorang Surya Palo? Pak Surya selalu mengatakan, Zylvia. Bahkan di depan Presiden Jokowi beliau katakan, tamparan seorang sahabat itu lebih baik daripada ciuman seorang pengkhianat. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Si Paling Kontroversi. Di episode ini ada momen yang sangat menarik sekali, yang terjadi di hari Jumat pada saat penayangan kontroversi, Si Paling Kontroversi ini, yaitu ada momen yang luar biasa, kedatangan Presiden terpilih Prabowo Subianto, ke Nasdem Tower untuk menyambangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo. Dan sudah hadir bersama kami di sini, karena Nasdem ini adalah partai pertama di luar pendukung Prabowo Gibran yang langsung menerima hasil pemilu. Hanya beberapa saat setelah KPU menetapkan, bahkan KPU-nya belum bubar, tapi Nasdem sudah langsung menerima hasil pemilu, dan mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran. makanya Narsum kita kita julukin, Nasdem ini kita julukin sebagai Si Paling Legowo. Sudah ada Ketua DPP Partai Nasdem, Mas Wili Aditya. Apa kabar, Mas Wili? Alhamdulillah, sehat Zulfia. Ini fresh ya, baru balik dari pertemuan tadi ya? Dari Nasdem Tower ya? Karena diperintah di sini, langsung terbirit-birit lari. Mas Wili, kalau dari depan layar, tadi kita sudah menyimak pernyataannya Pak Surya, pernyataannya Pak Prabowo, sangat penuh suasana kekerabatan, tapi yang ingin publik tahu, ketahui lebih dalam pastinya, apa yang terjadi ketika tidak ada kamera tadi. Adakah pembicaraan-pembicaraan yang penting untuk diketahui publik, yang boleh diketahui publik pada saat Pak Prabowo dengan Pak Sudah bertemu? Ya, selain Pak Sudah dan Pak Prabowo, ada jajaran DPP Partai Nasdem dan DPP Gerindra ya. Ada setidaknya tiga hal yang tidak terekam oleh media Zulfia. Pertama adalah statement dari seorang yang senior, Pak Jandarmadi, Ketua Majelis Tinggi Partai Nasdem. Ini seorang yang memiliki hubungan yang sangat lama dengan Pak Prabowo dan Pak Surya. Dua-duanya, beliau mengatakan, closely friend. Bahkan tadi di lift juga sampai Guyon gitu. Ah, Yan, lu 85 gak yakin gua gitu. Masih ngerokok loh. Gimana? Masih lah. Kalau gak ngerokok bisa sampai 100. Apa kata Pak Yan kepada Pak Surya dan Pak Prabowo? Saya masih ingat Pak Prabowo waktu itu masih pangkat kapten. One time, saya pengen jadi presiden. Oh, sejak kapten? Sejak kapten. Sudah bilang seperti itu ya? Dan Pak Yan itu mendengarkan langsung? Ya. Mereka berteman sangat dekat. Pak Yan bilang, suatu cita-cita yang besar tapi dalam situasi ini, warga baru waktu itu sulit sekali. Itu tahun 85 ya Pak? Oh bukan, umur Pak Yan yang 85. Umur Pak Yan, oke. Habis itu, Pak Yan juga bersama Pak Surya, artinya beliau sekarang ketua majelis tinggi Partai Nasdaq. Oke. Berhubungan sangat dekat sekali. Pak Surya dikatakan oleh Pak Yan, seorang yang memiliki komitmen tinggi, luar biasa terhadap Republik ini. Ini dua orang yang ketemu. Dan mereka, kalau untuk negara dan bangsa, egonya bisa dikebelakangkan. Oke, berarti sejak datang, suasananya itu bagaimana Pak Surya? Sudah cair atau masih ada kekakuan? Itu kan gerimis tadi ya. Kita jemput sampai ke, karena hari ini ada buka puasa bersama di Partai Nasdaq, jadi karena ada tenda-tenda, ada taruh itu, jadi kita jemputnya di gerbang, dalam suasana gerimis, langsung luar biasa. Jalan ke atas. Dan Zyfria ini terkesan singkat, bukan waktu yang penting. Karena kalau dibandingkan dengan pertemuan, dua pertemuan sebelumnya, pertemuan di Gondang Dia dan pertemuan di Hambalang, itu di meja makan saja lima setengah jam. Di Hambalang juga seperti itu. Sayang ini dalam suasana, bukan sayang, ini Ramadan, ya tentu tidak ada hidangan. Hidangan itu tentu setelah buka puasa, tapi singkat, padat, dan penuh makna. Yang kedua ada pembicaraan tadi, Pak Prabowo menyitir sebuah penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga riset di Rusia, tentang Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi negara besar. Semua syarat. Satu, negara dengan sumber daya ilm yang besar, sumber daya manusia yang besar, negara demokrasi yang besar, ekonomi sedang naik, apa problem pokoknya adalah bagaimana elitnya bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama satu dan lainnya. Nah, jika kita refleksikan, Indonesia merdeka, Zilvia, you can imagine, ini kan Ben Anderson bilang, the imagine community. Etnisnya berbeda-beda, bahasanya berbeda-beda, spektrum ideologi politiknya berbeda-beda, agamanya banyak sekali. Apa yang bisa mempersatukan para founding fathers itu adalah dialog. Berdialog. Saya masih ingat persis bagaimana Pasca 17 Agustus itu dibacakan proklamasi, lalu kemudian ada komplain tentang sila pertama. Mereka datang ke Bung Hatta, rame-rame. Bung, kalau Indonesia hanya dijalankan berdasarkan syariat Islam bagi kaum muslim, kami yang katolik, yang kristen, yang buddha, hindu, dan lain sebagainya, di mana Pasca? Besoknya, Bung Hatta mengumpulkan semua tokoh-tokoh Islam, jangan hanya karena ini kita bubar jalan. Ada kerelaan dari kaum muslim sendiri. Dan itu basisnya dialog. Itu apa yang disitir oleh Pak Prabu hari ini di Nasdem Tor, itu mengingatkan saya ya bagaimana Republik ini modal dasarnya adalah dialog. dan persis betul. Oke. Dan hari ini, Pak Surya, ya tadi si paling legowo gitu, mempertontonkan dalam dua ranah, Zilf ya. Ranah pertama adalah, sebenarnya apa yang pertontonkan Pak Surya kan, it should be. Kenapa? Kita hidup di sistem dan di negara demokrasi, dan harus memiliki demokratik culture. Demokratik culture itu apa? Siap menang, siap kalah. Dan itu selalu disampaikan oleh Pak Surya. Setiap kandidat yang running berkontestasi itu mempersiapkan pidato kemenangan dan pidato kekalahan. Oke. Kita masih ingat lah. Yang paling legendaris, yang kontemporer ini pidato kekalahan Hillary. Oke. Bang Willy, banyak yang mempertanyakan. Kok Pak Surya, Nasdem itu begitu cepat ya mengucapkan selamat kepada Prabowo Gibran dan kemudian menerima hasil pemilu. Padahal proses gugatan di MK itu akan diajukan baik oleh Paslon 01 maupun Paslon 03. Jadi apa maknanya? Ini menerimanya sepenuhnya, setengah-setengah atau bagaimana? Menerima sepenuhnya. Tapi MK-nya tetap jalan. Ah, begini. Ini yang saya bilang tadi, democratic culture. KPU mengumumkan itu. Oh bahasanya ada catatan? Pasti. Itu ada muaranya, ada mekanismenya, ada MK. Hal yang kita lihat adalah bagaimana ketika itu diumumkan ada sebuah sikap yang memberikan pendidikan politik. Kita tidak menari-nari di atas populisme. Kita tidak menari-nari di atas emosi publik. Itu yang membedakan seorang yang petualang dengan seorang yang negarawan. Itu. Dan suri apa Allah mengambil sikap itu? Apakah ada cacimaki? Apakah ada hujatan? Apakah ada yang kecewa? Pasti banyak. Tapi it's time untuk mandikan politik. Demokrasi is not about result. Demokrasi is about penghormatan menjaga aturan itu sendiri. Dan itu KPU sudah ketop. inilah kemudian kultur yang ingin dibangun oleh Pak Sudiak. Maka di dalam komersi persi itu Pak Sudiak katakan sebagai kaum demokrat sejati. Sebagai kaum pergerakan. Kita menerima ini tentu dengan penuh catatan. Karena ingat semua teori politik semua konsep sosial memiliki cacat bawaan. Apalagi ini dengan sekian banyak catatan. Ini kan bukan satu hal yang ujuk-ujuk ketok ini kan. Rekapitulasi ini kan berjalan lama berjenjang. Iya kan? Mulai dari kecamatan kabupaten kota provinsi sampai kemudian di KPW. Ini kan bukan suatu hal yang ujuk-ujuk dan semua terlibat kok dalam proses ini. Jadi jangan hanya mengambil sebuah potongan kemudian gitu enggak. Kalau ini bukan suatu hal yang ujuk-ujuk Bang Willy aku pengen tahu juga nih kedatangan Prabowo hari ini apakah itu juga bukan suatu hal yang ujuk-ujuk sudah direncanakan atau ini juga reaksi ketika Pak Prabowo melihat Pak Surya sudah menerima hasil pemilu dan akhirnya hanya menerimanya tanggal 20 21 hari ini 22 hanya jeda satu hari diputuskan Prabowo harus bertemu dengan Pak Surya? gini dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan kebetulan itu secara kalau latar belakang karena saya ilmu filsafat itu dua keharusan yang bertemu katanya kalau tadi dibuka di dalam pertemuan pure karena Pak Surya memberikan statement dan ini adalah suatu resiprokal yang diberikan oleh Pak Prabowo tadi juga disampaikan oleh Pak Muzani di dalam pertemuan Bang Surya kami benar-benar mengapresiasi apa yang langkah Bang Surya lakukan sama seperti apa yang kami lakukan juga di pemilu 2019 ketika Pak Prabowo menerima hasil pemilu 2019 oke jadi apa yang dilakukan Pak Surya dengan menerima hasil pemilu itu apakah bisa dibilang mengejutkan buat Gerindra mengejutkan buat Pak Prabowo sendiri ya itulah kemudian kita kadang-kadang hanya siap untuk bertanding hanya siap untuk menang tapi lupa siap untuk kalah padahal yang menang cuma satu yang kalah banyak kalau calek gagal kan gila rata-rata karena gak siap kalah jadi itu itu yang membuat kita kemudian ya seolah-olah ini masih bisa masih bisa masih bisa tapi kita lupa tadi jangan kemudian satu hal yang harus kita sacrifice gitu banyak hujatan pasti ya ada yang apresiasi juga ada tapi kekecewaan itu yang harus kita tunjukkan dengan sebuah sikap kedewasaan banyak yang belum bisa memahami sepenuhnya Bang Willy kalau kita lihat komentar dari masyarakat itu beragam ya ada yang mengapresiasi ada juga yang menghujat tapi sebetulnya motivasi dibalik Pak Surya melakukan ini apa orang yang mungkin pemahamannya seperti yang diketahui selama ini pasti alasannya di situ-situ saja mungkin mereka berpikir ini supaya cari aman supaya dapat kursi supaya dapat kue kekuasaan juga sebetulnya motivasinya apa dari Pak Surya untuk menerima hasil pemilu dan mengucapkan selamat ke Prabowo motivasinya adalah seorang Surya Paloh selalu memberikan keteladanan dalam sikap-sikap politik walaupun itu dihujat walaupun itu mendapatkan tantangan apa bedanya kurang dekat apa seorang Surya Paloh dengan Jokowi tapi bagaimana sikap dia mengambil posisi ketika mencalonkan Anies Baswedan mencengangkan berseberangan dihujat hal macam tapi apakah dia beranjak seinci pun enggak Zilvia terus hari ini apakah kita asing dengan sikap Surya Paloh seperti ini it's to be continue aja bahwasannya dia seorang demokrat sejati dia seorang republikan sejati oh publik tidak paham nah saya pernah menulis di harian media Indonesia melihat Surya Paloh itu seperti melihat pohon di hutan rimba di hutan rimba raya jangan melihat hanya pohon satu persatu tidak dia harus dilihat sebagai sebuah satuan big picture ini bukan satu hal yang terpisah enggak kalau Zilvia tanya sekarang apa motivasi Surya Paloh why not the best walaupun kemudian harga yang harus dibayar sacrifice sikap dia yang ya yang begini ini ya tegak kepada sebuah prinsip itu harus dibayar dengan hal yang ya dihujat dimusuhi bahkan ya kita tahu lah ditindas gitu fine jadi saya kalau kita mau melihat suatu hal yang apple to apple apa motif Surya Paloh memberikan ucapan selamat kita bisa bertanya apa motif Surya Paloh mencalonkan Anis dan kemudian berseberangan dengan Jokowi what is different ya apa motif jangan kita tarik dulu aja apa motif Nasda mencalonkan Ahok ketika orang tidak ada satu pun mencalonkan Ahok Nasda mencalonkan Ahok sebagai calon independen karena Nasda waktu itu belum punya kursi di DPR di DKI jadi melihat sikap Surya Paloh adalah dia berdiri kepada sebuah fatsun politik yang namanya kepentingan yang lebih besar oke kepentingan umum itu di atas kepentingan pribadi kelompok dan golongan bahkan partainya sendiri jadi kalau ada yang menyebut ini demi bisa masuk ke koalisi mendapatkan kue kekuasaan levelnya disitu gak sih itu cacereme Kak Zulfia ngapain itu itu kan belum terjadi ini yang ada aja dua menterinya diminta sama Pak Jokowi ketika Pak Joni Pelati ketika Pak Sarul apakah itu diganti sama Pak Surya itu kan hak Nasda Pak Pratik datang ke rumah Pak Surya Pak Bang Surya Pak Presiden tanya siapa yang akan ganti gak ada serahin pada dari Nasda tidak mengendor siapa-siapa serahkan pada Pak Jokowi Zulfia ini bukan kelas Surya Paloh untuk bagi-bagi kue kan ini bukan politik hanya memuaskan hasrat nafsu sesaat saja tidak jadi kalau ditanya Nasda akan berada di koalisi atau oposisi jawaban yang singkat tapi jujur apa itu Pak Willi ya bukan prioritas bagi Partai Nasda hari ini prioritas Nasda adalah bagaimana stabilitas politik ini terjadi bagaimana gini ada common obligacy komitmen bersama komitmen berkontestasi itu suatu hal yang lumrah tapi komitmen untuk membangun sebuah negara bangsa dalam level high politik secara bersama-sama itu harus dipertunjukkan dan itu gak mesti di dalam pemerintah jadi ketika ditanya Pak Surya ditawarin menteri gak ditawarin gabung gak ada gak ada gak bang tadi Pak Prabowo gak ada menawarkan itu ya secara eksplisit tidak ada secara implisit ya kode-kode ada apa tuh kode-kodenya apa yang ditangkap sebagai kode ya kode untuk bisa bersama karena orang melihat bagaimana komitmen siapa sih yang gak nyaman kan gini bukan yang paling ganteng tapi siapa yang paling nyaman ya kan siapa yang tidak nyaman bersandar dibahu seorang Surya Palo begitu orangnya diginiin segala macam sabar dewasa punya networking punya politikal dan sosial kapital yang luar biasa tapi levelnya bukan disana Zil levelnya kita harus melihat ya tentu komitmen yang lain bagaimana gerakan perubahan itu juga harus terus berjalan tentu demokrasi membutuhkan di dalam rilisnya Pak Surya demokrasi membutuhkan check and balance check and balance pemimpin yang hebat membutuhkan lawan tanding yang hebat juga kan nah itu bagaimana ya mengartikannya ini kode-kode juga sepertinya dari Bang Willy jadi maksudnya bagaimana Nasdem apakah akan berada di luar tapi di luar pun tidak melulu kan dianggap sebagai musuh di luar pun bisa menjadi teman atau bagaimana Bang Willy posisinya kita lawan berkontestasi kawan berdemokrasi dan memajukan negeri kalau anak muda itu ada istilahnya sekarang Bang Willy frenemy frenemy ya benar ya ini yang genzi-genzi frenemy ya ini bukan friend with benefit bukan itu banyak terjadi Bang Willy friends with benefit tapi frenemy itu artinya kadang friend kadang enemy atau gimana gitu ya kurang lebih ini yang genzi juga ragu-ragu nih iya tapi intinya apakah posisi Nasdem itu kan sekarang yang banyak kita ketahui selama ini Bang Willy selalu ada dikotomi kalau tidak koalisi ya oposisi gitu loh tapi belum ada yang seperti ya saya di luar tapi belum tentu kita berseberangan ini saya merefer ini kan karena pemilu sudah selesai orang selalu referensi politiknya sangat hitam putih sangat dikotomis kalau enggak perubahan kalau enggak keberanjutan kalau tidak oposisi koalisi nah gini ini baru disini nih saya cerita mantap ceritakan Bang Pak Sudir mendekonstruksi narasi itu ketika memberikan proposal kepada Pak Jokowi tentang rekonsiliasi waktu itu menduetkan Ganjar dan Anis tidak tidak change tidak keberlanjutan tapi kita reconcile kita keluar out of the box itu bahasa Pak Sudir eh ke hari ini apakah harus hitam putih seperti itu juga Pak Sudir punya satu Pak Sudir punya pengalaman politik yang panjang dengan literatur yang mumpuni sehingga beliau tidak selalu hanya langkahnya tidak hanya bicara koalisi atau posisi ah itu terlalu sempit lah tapi konsep out of the box yang ditawarkan pada saat itu belum bisa diterima ya Bang Willy ya kita tahu itu belum bisa diterima karena memang tidak ada akhirnya pasangan Ganjar Anis kan tapi setidaknya Pak Sudir tidak ingin political exercise-nya bukan satu yang biasa-biasa saja yang sekarang sedang coba di exercise oleh Pak Sudir berarti apa sekarang satu bagaimana proses berdemokrasi kita itu semakin maju kita memberikan catatan-catatan Sylvia kami di Bapilo Partai Nasdem hari ini sedang membuat serial dokumentasi film tentang mana yang kemudian ekstrim satu ke ekstrim ada yang menang dengan tanpa uang ada yang banal brutal politik uang kecurangan dan lain sebagainya itu semua kita kombinasi ada 10 dapil kita ambil dan kita tulis biar ini tidak hanya menjadi kebisingan biar ini tidak hanya menjadi gerundalan tapi menjadi sebuah lesson untuk kemudian ini menjadi terus menerus kembali ke tadi apa yang menjadi poinnya ini kita tentu membutuhkan satu stabilitas untuk pembangunan yang berjalan secara lebih baik tapi juga sebagai sistem demokrasi membutuhkan check and balances untuk kemudian apa biar kemudian berjalannya masing-masing kan gini taman itu indah taman itu cantik itu kan bukan semuanya karena mawar semua di taman itu iya kan tapi ada anggreknya pusparagam itulah yang dinamakan dengan sebuah orkestrasi Bineka Tunggal Ikay ngomong-ngomong soal taman bunga yang cantik saya sering mendengar Bang Willy kalau Nasdem ini ya bisa dibilang gadis yang cantik lah ya diperbutkan sana-sini karena punya secara kursi kita lihat kursinya banyak di DPR kemudian secara pengaruh Pak Surya sebagai ketua umum partai politik di Indonesia yang sudah sangat senior itu luar biasa jadi sedang diperebutkan kanan-kiri apakah ini tidak menjadi privilege buat Nasdem untuk bisa lebih bergain untuk mendapatkan sesuatu kan bagaimanapun partai politik tujuannya juga ingin berkuasa kan Bang Willy ya itu keniscayaan partai dibuat sebagai sebuah instrumen perjuangan bagaimana ideologi mereka bisa dimenangkan tapi juga tidak semata-mata oportunis ingat it's so different between pragmatis and opportunis tidak menjadi opportunis Nasdem tidak di level menjadi opportunis itu bukan Nasdem menjadi opportunis gini Nasdem memainkan ini berkomunikasi dan berdialog dengan siapa saja jadi apakah publik menyimpulkan kalau misalnya publik menyimpulkan kejadian hari ini peristiwa pertemuan Prabowo dan Pak Surya itu artinya Nasdem akan bergabung dengan koalisi Pak Prabowo itu belum jadi prioritas partai Nasdem jadi prosesnya adalah bagaimana membangun Indonesia itu menjadi prioritas itu yang pertama artinya apa ketika ada keteladanan satu elit dengan elit yang lain saling berkomunikasi saling berdialog saling bersilaturahmi artinya di bawah itu memberikan sebuah kepastian eh ini kita berkontestasi berkompetisi berpemilu ini seperti Real Madrid lawan Barcelona saja seperti Liverpool lawan Manchester United saja iya tau keras segala macam tapi setelah itu bubar kita kembali lagi satu kehidupan yang normal begitu seharusnya kita di alam demokrasi melanjalankan sebuah kontestasi Silvia baik Bang Willy pertemuan yang terjadi hari ini juga akhirnya mengingatkan publik pada saat Pak Surya juga diundang ke istana bertemu dengan Pak Jokowi itu hanya beberapa saat juga setelah 18 ya setelah pencoblosan disitu akhirnya publik kembali ingat dan akhirnya bertanya apakah ini bagian dari peran Pak Jokowi yang kata ingin menjadi jembatan komunikasi antar partai politik ya kalau dicari utak-atik gatuknya ya banyak ketemu tapi ini saya merasa dua hal yang berbeda dua hal yang berbeda kenapa Pak Surya dengan Pak Jokowi itu punya mereka punya ranah tersendiri mereka relasinya cukup kompleks ada relasi keparteian ada relasi abang-adek disana jadi saya melihatnya itu lebih apa ya lebih ya lebih complicated lah complicated tapi hari ini ketika pemilu sudah berakhir apakah hubungan yang komplik sampai terlalu semangat kan ini oke Bang Willy jadi meski complicated tapi ketika semuanya sekarang pemilu sudah selesai begitu ya apakah hubungan yang dulunya sempat disebut Pak Surya berada di titik nadir itu sudah membaik sudah normal biasa saja ya biasa saja situasi dalam hubungan itu jangankan hubungan sesama manusia hubungan kita dengan Tuhan iman kita kadang-kadang turun naik kayak ingus ini mumpung bulan puasa rajin sholat tapi abis itu jadi up and down itu saya masih ingat ada sebuah pidato Bung Karno di Israt Mi'rat ada sebuah negeri yang namanya Kurusetra Adem Ayem Tentrem Kartu Raharja apakah kalian ingin hidup di negeri seperti itu saya katakan tidak saya ingin kalian hidup di sebuah negeri jatuh bangun bangkit lagi jatuh bangun bangkit lagi otot kawat tulang besi seperti gatat kocok itulah yang akan membentuk karakter kalian nah up and down hubungan Pak Suria ini kemudian kan harus melihat gini sahabat sejati itu kan datang di saat kita benar-benar dalam kesendirian dan kesepian dan kesusahan Pak Suria selalu mengatakan Zilfiah bahkan di depan Presiden Jokowi beliau katakan tamparan seorang sahabat itu lebih baik daripada ciuman seorang pengkhianat dan kita lihat ini hubungan Pak Suria dengan Pak Jokowi bagus sekali ya beda pilihan hal yang wajar maka pemilu sudah selesai kalau sama Pak Prabowo hal yang berbeda hubungan mereka mereka ini sama-sama Alfa jadi kalau Alfa itu harus berjalan berbarengan tadi Pak Prabowo juga bilang beliau keras saya juga keras itu itu waktu omongan tapi dua yang keras bisa berjalan barengan bisa karena apa mereka memberikan ketua faktor U makin arif tadi katanya karena faktor U itu makin arif jadi disini yang udah faktor U udah tua-tua tenang gak apa-apa gak usah sedih makin arif kok ya itu tadi diakui oleh kedua orang sahabat itu Pak Suria dan Pak Prabowo dan ada selain faktor U adalah faktor kepentingan yang lebih besar negara dan bangsa mereka sama-sama patriotis dalam latar belakang yang berbeda patriotis Pak Prabowo seorang militer latar belakang seorang Suria Polo patriotis yang seorang aktivis yang patriotis dan itu saling saling bisa berdialog hal yang kemudian membuat mereka satu frekuensi ya oke berarti setidaknya untuk melihat posisi Nasdem apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan itu menunggu setidaknya 7 bulan sampai nanti pelantikan pada bulan Oktober 2024 saya pikir melihat itu gak perlu menunggu kita konfirmasi aja bagaimana sikap Nasdem sebelumnya jadi tuh Nasdem membuat sebuah langkah yang jauh lebih lebih konstruktif dalam banyak catatan kita juga sekarang sedang kerjasama bagaimana memajukan sistem berdemokrasi oke ya the point is satu komitmen memajukan negara dan bangsa yang kedua memperkuat sistem check and balances memperkuat sistem check and balances oke berarti mau di dalam mau di luar koalisi oposisi itu sama-sama baik sama-sama terhormat dan di luar pun tidak perlu menjadi enemy musuh tapi bisa menjadi teman yang kritis itu yang kemudian harus dilihat kita kadang-kadang hidup ini curhat sama orang rumah jadi sungkan tapi curhat sama teman kerja lebih sering jadi Nasdem akan menjadi tempat curhat iya setidak-tidaknya itu banyak hal yang mengkompirmasi kalau nanti di dalam koalisi sudah tidak enak buat dicurhatin Nasdem siap ini dicurhatin itu terjadi pada Pak Jokowi sebelumnya kan karena Pak Jokowi kan terus sengaja Pak Prabowo waktu itu berkuda segala macam tapi gini modalitas kita adalah modalitas berdialog sejauh komunikasi itu terbangun artinya bridging yang dibilang Pak Jokowi tadi itu bisa terjadi dan Pak Surya meletakkan itu sebagai sebuah bangun kesadaran di Partai Nasdem semua itu disampaikan pada setiap elit-elit partai itu bahasanya kartu jangan mati artinya apa komunikasi tidak boleh putus baik berikutnya Bang Willy kita akan bicara masih ada ini sedikit saja karena ini juga menjadi pertanyaan wartawan ketika Pak Surya konvers tanggal 20 kemarin itu soal hak angket posisi Nasdem di hak angket itu banyak yang menilai belum jelas ini apakah ketika sudah menerima hasil pemilu berarti Nasdem mundur untuk menggulirkan hak angket atau Nasdem juga masih untuk hak angket itu posisinya wait and see menunggu PDI perjuangan gini Zifia sebelum sampai kepada bagaimana nasib hak angket ini hak angket ini bukan hak angket pertama terkait pemilu ini kali ketiga mungkin ya sebelumnya juga ada itu cuma menghasilkan rekomendasi terhadap perbaikan sistem dan undang-undang pemilu itu jadi bukan satu hal yang penuh dengan kemewahan kemegahan enggak juga biasa saja hak angket ini sehingga posisi Nasdem saat ini kita lihat begini ini ada yang teriak-teriak hak angket hak angket tapi kita lihat di lapang kok sepi sunyi entah kemana kok yang lain didorong-dorong disini teriak-teriak disini ayo-ayo ayo dong itu yang kemudian enggak enggak ketemu enggak terkonfirmasi antara kebisingan dengan perbuatan jadi mencermati satu bulan terakhir kok yang pertama kali bersuara pertama kali bersuara itu calon presiden Ganjar Pranowo ya yang kita tahu partainya adalah PD Perjuangan makin kebelakang makin tidak terdengar maksudnya suara dari PD Perjuangan ini bukan masalah suara ini masalah konfirmasi sejauh apa barangnya ada atau tidak dicek aja kan wartawan-wartawan banyak itu di DPR cek aja udah ada yang tanah tangan belum mengajukan hak itu itu aja secara sederhana kalau tidak ada itu artinya apa itu hanya semacam sebuah manuver taktis aja atau nge-bluff aja gitu ya kita lihat lah kan tentu masih wetensi ya kan kita enggak boleh konyol dalam hal ini bahasanya itu sikap yang konstitusional dari setiap anggota Dewan baik oke terakhir Bang Willy setelah Nasdem menerima hasil pemilu bertemu dengan Pak Surya bertemu dengan Pak Prabowo masyarakat terutama pasti pendukung dari Paslo 01 Anis Muhammad itu bertanya apakah Nasdem masih bersama Anis masih mendukung langkah-langkah yang diperjuangkan Anis dan Muhammad atau sudah berpisah ini menarik sebelum kompresi pers dua hari sebelumnya Pak Surya sudah sama Anis duduk kebetulan saya jadi jurtul jurtul apa tuh Bang? jurtulis anak sekarang belum tentu tahu itu jurtul karena nulisnya sekarang di handphone saya masih klasik nulis masih pakai pena dan kertas jadi ngobrol kita elaborasi mau sikap seperti apa mau sikap nolak pemilu oke pimpin ini katakan ini bla 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 oke lawan atau mau menerima karena ini bicara demokrasi democratic view mas Anis bilang ya kita tunggu sampai MK bang yang pertama yang kedua bahkan untuk kan mas Anis juga ada statement kita juga ada statement kita komunikasi oh jadi saling berkomunikasi apa yang dilakukan Pak Surya itu diketahui Mas Anis itu hampir tiap minggu pertemuan sama Pak Muhyamin sama PKS tidak ada jalan sendiri-sendiri ya kami makan siangnya hampir tiap bulan bahkan Pak Surya mengusulkan ya per dua minggu kita silaturahim dan yang paling menarik hari ini Pak Prabowo datang Zilvia Anis mungkin sekarang sudah di DPP karena hari ini ada buka puasa bersama di Nasdem you can imagine semua cair tidak ada perbedaan suatu hal yang nature perbedaan itu kan suatu hal yang sunaturlah kalau dalam perspektif agama tapi bagaimana mengelolanya dalam sebuah kebijakan dan langkah-langkah itu yang kemudian membedakan setiap orang jadi Anis tetap bersama bersama-sama walk and in hand memperjuangkan gerakan perubahan karena yang tidak berubah cuma satu di dunia ini Tuhan saja di semesta Tuhan saja yang tidak pernah berubah apapun itu bahkan perubahan itu sendiri jadi ini kita teruskan sebagai sebuah komitmen apa yang menjadi catatan kita kita lanjutkan jadi masih bersama Anis Muhaymin dan bagaimana sikap masing-masing ya begitu pemilu sudah selesai koalisi sudah selesai gitu tergantung pada sikap masing-masing apakah kita akan bersama-sama lagi ya banyak pekerjaan bersama-sama untuk membangun negara dan bangsa bersama-sama dalam pilkada bersama-sama dalam politikal blok di DPR itu juga bisa jadi bekerja sama berkolaborasi membangun langkah-langkah politik itu banyak medan dan arenanya maksudnya berarti Nasdem kan sekarang posisinya koalisi di pilpres kemarin adalah Nasdem PKB-PKS kalaupun nanti pada saat pemerintahan yang baru sudah jalan Nasdem-PKB-PKS mengambil jalan yang berbeda yaitu it's fine demokratis ya sesuai pilihan masing-masing oke jadi satu hal itulah kedewasaan berpolitik yang kemudian kita bisa bertemu dalam sebuah kepentingan dan perspektif baik tapi di sisi yang lain dan itu punya time limit itu yang harus kita jaga oke sehingga kita benar-benar menjaga menjadi manusia yang waras menjadi yang si paling legau si paling legau kalau enggak oke oke Bang Willy terima kasih ya sama-sama Sylvia aduh sukses banget untuk Bang Willy kedepannya kita senang sekali sudah bisa mendengar banyak cerita di balik pertemuan Pak Prabowo dan Pak Surya tadi si paling legau mudah-mudahan ini akan baik buat negara kita buat semua buat proses demokrasi kita dan menyehatkan proses berdemokrasi kita kepala boleh panas hati harus tetap dingin hati harus tetap legau thank you Bang Willy sampai ketemu lagi di podcast si paling kontroversi kemudian 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 Terima kasih.